Halo semuanya, selamat datang di channel Roma Unique Happy Needed House Nah, di video kali ini saya sudah ada alat penghisap debu Ini mereknya adalah Kurumi, tipenya adalah Kurumi Cafe 01 Nah, yang mau tahu seperti apa? Ditonton sampai habis ya Oke, jadi ini adalah penampakannya Warnanya agak kayak coklat gini ya Nah, sekarang kita mau langsung lihat spesifikasi barangnya dulu ya Jadi ini adalah penampakan dosnya Antidash, vakum cleaner, mesin penghisap debu Ini dapat garansi 1 tahun Dan juga ini sudah dapat HEPA filter sama stopsnya Bentuknya seperti ini, ini dia kasih 2 Jadi bisa kita ganti kalau sudah kotor atau lagi dicuci Ini fiturnya, jadi dia ini sudah tipe baru ya Karena dia itu ada yang tipe lama Kalau tipe lama, kalau kita membersihkan kayak dinding seperti ini Dia itu UV-nya tidak nyala Tapi ini sudah tipe yang baru Kemudian sinar UV itu bisa membunuh bakteri dan tunggal lebih efektif Ini turbo brush, membersihkan lebih efektif Jadi kalau kita lagi nyedot, ini sedotannya kuat Saringannya juga berlapis, bentuk saringannya Nih, jadi dia kasih sponsnya tambahan Jadi nanti dia akan keisap dari sini Ini masih bersih, karena saya cuma pakai satu doang Selanjutnya, dia dapat dicuci Ini juga bisa dicuci ya Jadi kalau potor banget, ini bisa dicuci Dan kita jamur, kemudian bisa pakai lagi deh Dayanya 400 Watt Ini lumayan gede juga ya Kemudian kapasitas debunya sampai setengah liter Ini ada sinar UV-nya Jadi sinar UV-nya itu keluarnya dari yang sini Ini kalau udah habis atau mati Ini bisa diganti Cuma biasanya harganya juga cukup mahal Ini sikat untuk penyedotnya di sini nih Sikatnya tuh, masih ada kotoran-kotoran Ini saringan berlapis tadi ya Yang bisa dicuci Dan kemudian ini turbo brush yang tadi sikatnya Nah ini iklannya Setiap hari kita menghirup ribuan alerget tinggal di ranjang Ini ada tunggal, bakteri, virus, dan polen Vakum biasa, bener nih Ini bener banget Karena sebelumnya saya pakai vakum biasa Tidak cukup untuk membahas tunggal dan bakteri Harus yang ada UV-nya Karena sinar UV dan hepafil Terdapat membahas tunggal dan bakteri secara efektif Nah ini menampakannya cukup berat Dan untuk pilihan warnanya Dia ada di sini Ini juga ada harganya Kalau kalian ada minat Linknya saya sertakan di deskripsi ya Ini penjualannya udah banyak banget Dan ini brand Kuru Mie ini Dia memang brand yang banyak menjual peralatan rumah Atau bersih-bersih yang udah canggih Kayak robot sapu pel dan semua barangnya itu Udah oke banget Kualitasnya bagus Nah ini penampakannya jadi Untuk tempat filternya itu ada di atas Nah di sini Ini nanti kalau habis kita pakai Ini debunya di sini Tuh Di sini ada ya Jadi kumpulan debunya akan masuk di situ Tombolnya hanya satu di atas Tidak ada pilihan kecepatan Ataupun kekuatan sedot Jadi hanya ada on dan off Untuk kabelnya ini dia kasih panjang banget Jadi tenang aja Buat kalian yang mau membersihin kasur Ukuran king queen Ataupun yang kecil Dan jarak listriknya agak jauh Selama ini saya nggak memerlukan kabel tambahan Jadi udah cukup colok ini Dan satu area kasur itu Sudah bisa kita bersihkan Ini bagian belakangnya ya Nah kalau saya biasanya Pakainya itu Ketika di sini Saya akan tambahkan Tisu Nanti kita coba ya Supaya nanti ketika membersihkan ini Saya udah nggak perlu nyuci Tisunya langsung saya buang Namun kekurangannya Kalau pakai tisu Mesinnya ini jadi cepat panas Jadi Saya biasanya Ketika mulai vakum setengah kasur Sudah mulai berasa panas Saya diamkan dulu Ya mungkin sekitar satu menit Kemudian saya jalan lagi Saya melanjutkan ke Mungkin bantal atau setengah kasur lainnya Jadi Untuk Satu kasur queen Nah itu saya bisa berhenti Mungkin sekitar 3-4 kali ya Jaga-jaga juga sih Saya takutnya mudah resah Jadi kita harus memakai barang itu Biar semakin awet Nah itu dia Spesifikasi barangnya Sekarang kita mau langsung Nyobain aja Pakai kurumi ini Untuk membersihkan kasur Kita mau lihat nih Apakah bersih kasurnya Atau debunya pun malah Sudah makin banyak Yuk langsung kita lihat aja Pertama-tama Saya mau pasang dulu tisunya Jadi ini saya tinggal buka Ini filternya Dia ada kayak kasih kain gitu Jadi ini kita tinggal tarik Saya pelan-pelan Kemudian Tisunya Pasang seperti ini Ini gak rekomen ya Sebenarnya saya udah tanyain ke kurumi Jadi mereka tidak menyarankan Seperti ini Karena akan membuat Mesinnya cepat panas Dan Juga cepat rusak Tapi kenyataannya Yang pakai ini Pasti akan merasakan Oh iya lebih praktis Dan ternyata banyak juga Seperti ini Jadi ini tidak patut dicontoh Oke Sekarang kita langsung mulai Jadi segini aja Saya nyobain Ini kasurnya memang jarang dipakai Jadi hanya dipakai Untuk ngaruk barang-barang aja Seharusnya sih Tidak kotor Karena tidak dimainin valley Buat lompat-lompatan disini Sekarang kita coba lihat ya Ini gimana hasil debunya Tinggal kita buka Enaknya kalau pakai tisu Ya gini Jadi nanti Tinggal ditarik Debunya juga langsung kelihatan Dan Tisunya langsung kita buang Wow Aduh-duh-duh-duh Ternyata Ini debunya Sebanyak ini Padahal Tadi cuma berapa kali Ngedot ya Nih Coba bayangin Kalau tiba-tiba Ada orang yang mendadak Perlu tidur Dan langsung tidur Ternyata kita itu Tidur dengan debu Yang sebanyak ini Aduh-duh-duh-duh Nggak kebayang ya Oke Sekian reviewnya Kalau kalian ada yang pakai juga Boleh banget ya Share pengalamannya Di kolom komentar Yang baru mampir Mohon supportnya Dengan subscribe Like Comment Dan share Video ini Dan sampai jumpa Di lain video ya Bye-bye Bye-bye See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax